Intro Tanggal pelunjuran Redmi Note 12 Pro Plus di India secara resmi terungkap Membawa kamera 200MP dikonfirmasi tanggal pelunjuran Redmi Note 12 Pro Plus di India adalah 5 Januari 2023 Ponsel ini akan menampilkan kamera utama beresolusi 200MP Lebih detailnya, berikut adalah informasi lengkapnya Redmi Note 12 Pro Plus akan dilunjukkan di negara tersebut pada 5 Januari 2023 Ponsel ini dibasikan akan dikirimkan dengan kamera utama beresolusi 200MP Redmi Note 12 dan juga Redmi Note 12 Pro diharapkan akan diunggukan pada tanggal yang sama Tanggal pelunjuran Redmi Note 12 Pro Plus di India telah secara resmi diunggapkan oleh perusahaan di Twitter Ponsel tersebut akan debut di negara India pada 5 Januari 2023 Dan akan menggantikan Redmi Note 11 Pro Plus Xiaomi India juga telah mengonfirmasi Redmi Note 12 Pro Plus yang merupakan varian teratas dalam seri ini Akan hadir dengan kamera utama sebesar 200MP Sementara gambar teaser resmi hanya menyebutkan Redmi Note 12 Pro Plus Redmi Note 12 dan juga Redmi Note 12 Pro diharapkan akan diunggukan pada tanggal yang sama Sari Redmi Note 12 awalnya memulai debutnya di China bulan lalu Redmi Note 12 Pro dan juga Redmi Note 12 Pro Plus menampilkan layar Full HD Plus dengan OLED sebesar 6,67 inci Dengan aspek rasio 20 banding 9 dengan kecepatan refresh rate hingga 120Hz Toad sampling rate 240Hz, TV Vision HDR10 Plus dan kecerahan hingga 900 nits Sedangkan dari sektor dapur pacu Ponsel ini ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 1080 SoC yang dipasangkan dengan GPU Mali-G68 Dan mampu membuat skin custom MIUI 13 di luar kota Redmi Note 12 Pro Plus akan hadir dalam varian RAM 8GB serta memori internal 256GB Serta RAM 12GB serta memori internal 256GB Redmi Note 12 Pro Plus memiliki 3 buah sensor kamera belakang Dengan sensor utama Samsung HPX 200MP Dengan aperture 165, lensa 7P, lapisan ALD dan juga OIS Ada lensa skuder sudut ultra lebar sebesar 8MP Serta unit kamera makro sebesar 2MP Sedangkan di sektor depan ada kamera 16MP untuk kebutuhan foto selfie maupun video call Ponsel ini sendiri dilengkapi dengan sensor sidik jari yang dipasangkan di samping untuk keamanan Speaker stereo dan motor linier sumbuik Fitur konektivitas terdapat masuk 5G dan juga NFC Redmi Note 12 Pro Plus akan memakai dukungan sebesar 120W fast charging Sedangkan untuk Redmi Note 12 Pro akan membawa baterai sebesar 5000mAh dengan dukungan cepat 67W Dan itulah beberapa informasi mengenai jagoan terbaru dari Xiaomi Yakni Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus Yang akan rilis pada 5 Januari 2023 Semoga informasi dari kami bisa membantu kamu Sebelum membeli sebuah smartphone terbaik sesuai dengan yang kamu inginkan Untuk lebih jelasnya Kita tunggu kehadirannya di pasar Indonesia Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan share Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih telah menonton video ini